selamat menikmati subhanakala ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du saudara-saudara muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji mengkaji bersama kitab mabadu ulfikih ala madhabi imam musyafi'i yang ditulis oleh al-ustad Umar Abdul Jabbar baiklah sebelum kita ke materi alangkah baiknya kita bertawasul kirim fatihah kepada guru-guru kita dan mu'alifil kitab mabadu ulfikih ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah bishafa'an di rasul ilayhi sallallahu alayhi sallam wa barakat masyai sidogil aban wa ahiran wa masyaih al-umar Abdul Jabbar saya akan menerangkan menjelaskan sekelumid mukaddimah dalam kitab ini wabadu fahadid durus fil fikhi ala madhabi imam musyafi'i radiyallahu an pelajaran ini diambil dari fikhnya imam musyafi'i radiyallahu an agar supaya para murid mempelajarinya di matrosah dan beberapa pondok pesantren islam yang ada di Indonesia kata mu'alifil al-mukitab faja'al tuha fi'ar badil ajizah mu'alifil kitab membagi kitab ini menjadi empat just dengan alasan dengan tujuan karena mengikuti pola dasar pikiran kita akal kita untuk mempelajari kitab fikih kita langsung masuk ke materi kol musyafi'i radiyallahu an nabihi wa bi'ulumi fid darini amin assoal ma iku opoh al-islam mu'utai kang aran islam apa yang dinamakan islam apa islam tersebut apa islam itu jawab huwa utawi islam ad-dinu iku agama akomo alladhi ba'atha kangutus allahu sintan allahu bihi kelawan ad-din sayyidana ingkusti kita muhammadan rupani nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam agama islam adalah agama yang dibawa oleh nabi kita muhammad sallallahu alaihi wassalam sebagai utusan sebagai nabi terakhir yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena apa lihidayatin nasi wasadatihim karena untuk menunjukkan kepada manusia terhadap kebahagiaan islam itu indah soal kam iku piroh arkanul islami utawi piro piroh rukun islam apa yang dinamakan rukun rukun adalah sesuatu hal yang wajib kita lakukan rukun islam adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai umat islam jika ada yang tidak kita lakukan maka kurang sempurnalah islam kita jawab arkanul islam utawi piro piroh rukun islam khom satun iku limu rukun islam itu ada lima berarti sebagai umat islam ada lima perkara yang kita harus kerjakan yang harus kita lakukan yang pertama syahadatu an la ilaha ilallah wa anna muhammad rasulullah yakni bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan nabi muhammad salallahu alaihi waslam adalah utusan Allah yang nomor dua asal utawikang kaping pindu yukol musolati iku jumenangakan sholat mendirikan sholat asal itu dan yang nomor tiga utawikang namatelu ita uzakati iku awi zakat memberi zakat al-robi'u utawikang kaping papat saumuramadona iku poso bulan ramadon berpuasa di bulan ramadon jika salah satu dari lima perkara ini tidak kita lakukan sebagai umat islam maka kurang sempurnalah islam kita yang nomor lima ini adalah haji haji bagi orang yang mampu bagaimana dengan orang yang tidak mampu bagi orang yang tidak mampu tidak wajib rukun yang kelima ini cukup kita melaksanakan sholat jum'ah bagi orang yang tidak mampu pahalanya seperti orang yang naik haji soal mak iku apa makna utawi maknani ashadu alla ilaha illallah apa makna ashadu alla ilaha illallah maknahu jawab maknahu utawi maknani ashadu alla ilaha illallah akta gitu iku nyakinakin soba insun anna allaha ing saktuhuni allah wahidun iku sisi la syarikah ora ono nyekutoni iku mojud lahu marang allah fi ibadatihi in dalam ibadah ing allah wala fi mulkihi dan orah nyekutoni in dalam karatonini Allah jadi makna ashadu alla ilaha illallah ini berkeyakinan bahwasannya Allah itu satu Allahul wahid dan tidak ada sekutu baginya tidak ada yang menandinginya di dalam ibadah kepadanya dan kuasanya menguasai dunia ini tidak ada yang menandinginya soal ma iku apa makna ashadu anna muhammada rasulullah jadi yang pertama tadi makna ashadu alla ilaha illallah yang ini ashadu anna muhammada rasulullah jawab makna bahwasannya sayyidina muhammad sallallahu alaihi salam adalah utusan Allah lijami il khulki marang sekabani makhluk utusan bagi semua makhluk yang ada di dunia ini terima kasih amarokang merintah sopokanjang nabi ing ma watas dikuhu dan benerakan cintan kanjang nabi fi ma indalem barang akbarokang pareng khobar cintan kanjang nabi wajuddinabu ma lang ngedoyi barang nahakang nyekah sopokanjang nabi angusaking ma wajajaroh lang tekesin nyekah sopokanjang nabi saking ma wajib kita toat kepada kanjang nabi muhammad sallallahu alaihi salam dalam perkara yang telah diperintah olehnya dan membenarkan semua apa yang telah dikabarkan apa yang telah disampaikan oleh kanjang nabi muhammad sallallahu alaihi salam wajuddinabu ma wajuddinabu ma lang ngedoyi dan menjauhi sesuatu yang dilarang oleh kanjang nabi muhammad sallallahu alaihi salam jadi makna asyadu anna muhammad rasulullah disini adalah beri yakinan bahwasannya nabi besar muhammad sallallahu alaihi salam adalah utusan Allah utusan kepada semua makhluk yang mana kita wajib wajib melakukan apa yang telah diperintah olehnya dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang olehnya asyadu alaihi salam ma iqo apa makna iqo misolati utaya makna nejum menengahkan salam apa yang dimaksud mendirikan sholat makna jawab makna utaya makna iqo misolah fi'lu sholat il khom si iqo ngelakoni pira-pira sholat yang limo makna iqo misolah adalah menjalankan fi'lu iqo misolat il khom menjalankan sholat lima waktu apa makna sholat lima waktu sekian dulu mengaji kita mabadi ul fikih di hari ini selanjutnya kita akan melanjutkan di bab untuk sesuatu yang akan dilaksanakan sebelum sholat terima kasih sudah menonton di channel kami Mr. Agheji jangan lupa subscribe like komen dan share sekian dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh